Musik Apapun dilakukan sebagian orang untuk menghidupi keluarganya, asalkan pekerjaan tersebut halal. Salah satunya menjadi penambang pasir sungai. Pekerjaan yang tidak menjadi cita-cita namun jalan yang mesti ditempuh untuk bertahan hidup. Di aliran batang air Kuranji, tepatnya di Kelurahan Kurau Pagang, kecematan Nanggalo ini misalnya. Puluhan orang menggantungkan hidup mereka dari material pasir yang dibawa sungai tersebut. Berbekal alat-alat tradisional seperti perahu, pasir sungai dikeluarkan dan ditumpuk di bantaran untuk menunggu pembelinya. Bahkan di antara mereka sudah melakoni pekerjaan ini selama puluhan tahun. Tidak ada alasan lain menjalani profesi ini, kalau bukan untuk menafkahi keluarga mereka di rumah. Rido Lelaki Paruhbaya yang merupakan salah satu penambang pasir di daerah ini mengungkapkan, Menambang pasir sungai adalah pekerjaan yang keras dan syarat akan ancaman yang sewaktu-waktu mencelakai mereka. Mulai dari benturan dengan tanggul batu yang tidak jarang mengakibatkan cedera, namun itu hanya sebagian kecil, belum lagi material tajam seperti berling kaca dan potongan seng yang sewaktu-waktu bisa melukai. Ditambah faktor cuaca, dinginnya air sungai saat menyelam dan teriknya matahari yang membakar kulit ketika berada di permukaan. Namun segudang ancaman dan tantangan tersebut tidak lagi menjadi alasan berhenti, karena dapur harus mengepul. Mungkin calik kondisi tidak bisa dipastikan roto-roto, ada yang sepuluh orang, kadang ada dua orang sepuluh, tergantung atau banyak asuk. Kalau kembali ada yang bersampan, terotoh bisa, ditangkan kubik kasih bisa. Kalau kubik, saya jarang, yang ditangkan saya kan bersampan itu mana yang jalan. Sampan itu berapa? Sampan itu, di Bali-Ribu. Sampan itu, di Bali-Ribu. Kalau ada sepuluh, ada tautoh. Kalau kondisi banyak, kadang dikari, ada sepuluh. Kadang dikari, ada sepuluh. Dulu, ada sepuluh. Kadang batu. Ya, untuk cedera, kadang ada tunggu. Ada kacau, seng-seng. Pertunitas penambang pasir biasanya dimulai dari pagi sekitar pukul 8 hingga waktu yang tak tertentu. Jika cuaca bagus, mereka akan lanjut hingga petang harinya. Dalam mencari pasir, para penambang akan mengarungi bantaran sungai sejauh 500 meter hingga jarak 1 km dari pos awal. Jika cuaca bagus, rata-rata mereka bisa mengumpulkan 3 hingga 5 perahu. Namun, ketika pesanan banyak, mereka mesti bekerja lebih ekstra dari biasanya. Untuk pasir satu perahu penuh biasanya dihargai sebesar 120 ribu rupiah. Namun, yang tentunya tidak sebanding dengan beratnya pekerjaan tersebut. Cerita sebagai penambang pasir sungai juga datang dari Pak Bambang yang mengaku telah melakoni profesi ini sejak 25 tahun. Ia bersyukur, meskipun hidup dengan penghasilan pas-pasan, namun dengan pekerjaan tersebut ia bisa menyokolahkan anak-anaknya hingga tamat. Dari penambang pasir kurau pagang, kita belajar untuk bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan. Terima kasih. ada karajun yang lain karajun, ada karajun itu kasih keluar dengan Tuhan yang tidak boleh ada karajun itu tidak boleh berasuk beliuk di rumah sama saja orang berkuli orang berkuli turun juga sampai jam barang itu pak? kalau target jam itu tidak ada diawak saja bergantung saja untuk penumpang itu kan kalau dalam mi itu bisa sampai sore kalau rato-rato, kalau keadaan tak kaki itu dibuat meski kadang tidak membuat kaya raya namun ada asalkan ada usaha randeka putra padam tv